Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online alas Sirtiman Kali ini akan membahas tentang aplikasi skam Namanya Jombingo yang terbukti skam Di sini Sirtiman melihat apa namanya aja brandnya itu Jom Jomnya biasanya orang-orang Malaysia pakai ya Jom Gabung ikut binggu-binggu ini sebenarnya Istilah dari ya boleh dibilang istilah judi ya Jombingo Gabung untung-untungan lah gabung judi seperti itu Sebenarnya dari katanya sendiri sebenarnya udah mengarah ke ya Arah berbau-bau skam boleh dibilang penipuan Mengarah ke ponzi seperti itu ya Cuma disini hebatnya Jombingo ini terdaftar resmi di pemerintah ya Terdaftar sebagai marketplace Juga aplikasinya udah didaftarkan di Menkovindo dan lain-lain Pokoknya udah terdaftar sebagai marketplace resmi gitu loh Jadi sama seperti Shopee dan Tokopedia dan Tik Tok Shop Nah bedanya apa orang kena tipunya dimana gitu Jadi saat marketplace-nya itu dibuka gitu Orang kan bebas jualan barang Nah disini Jombingo ini dia menawarkan fitur ya fitur itu belanja grup Nah disini banyak banyak orang kejebak disini gitu loh Jadi dia membuat seakan-akan belanja grup itu belanjanya itu lebih murah Atau istilahnya belanja harga grosir Nah disini sebenarnya banyak orang yang kena ya Rata-rata ibu-ibu ini mama yang Yang paham celah-celah apa ya Celah-celah Celah-celah cuan gitu loh Dia dijeli gitu ngeliat ini tuh gue bisa dapet cuan selisih barangnya Dan ya biasanya ya kalau udah ngeliat kayak gini Biasanya kalau ya orang yang apa ya Yang namanya bisnis online itu ya belum matang lah istilahnya Ini langsung kalap gitu loh Dia ngeliat celahnya nih wah ini mudah banget dapet duit Jadi dia bisa dia bikin akun-akun palsu Biar istilahnya akun palsu ini belanja sama dia Dia dapet untung Dan akun palsunya itu dia jualan lagi dan belanja lagi Jadi terus aja gitu Terus aja sampai manjang terus Sampai dia untungnya tuh besar Nah disini bedanya apa Ya bedanya saat belanja itu kan dia harus deposit ke wallet Jombinggo nya ya Dan setelah deposit itu Dia nungguin sampai duitnya cair Ternyata gak cair-cair alias Ini yang namanya scam atau penipuan Seperti itu Nah disini sebenarnya bedanya apa Kalau cuma jualan aja Ini seharusnya Seharusnya ini gak masalah gitu Cuma kalau masalah nimbun duit dari orang-orang Ini istilahnya namanya Entah itu arisan atau investasi istilahnya ya Ada istilah di Di Jombinggo bilangnya sih konsinyasi Konsinyasi kan titip barang Titip jual Seperti itu Jadi yang punya duit Titip duit Nanti barang Barangnya Yang ada di grup Pokoknya member grup Kalau beli Kalau beli barang Bisa murah Dan yang punya duit Dapet untung Seperti itu kan Nah disini Ya ini masalahnya Gitu loh Kalau namanya Marketplace itu Ya dia jualan online ya Jual beli Itu aja Nah kalau masalah Nimbun Atau menampung duit orang Atau wallet Istilahnya Kalau wallet berupa Gopay Ini beda lagi gitu Karena emang dia sebagai alat pembayaran ya Disini walletnya itu sebagai Ya untuk Untuk keperluan Konsignasi itu Gitu loh Jadi Ya istilahnya ini Jadi Bukan jual beli lagi Bukan bisnis Tapi jadi investasi Biasa Sirtiman juga ngeliat Beberapa Marketplace Menggunakan fitur-fitur Apa ya Bikin orang menarik Kayak di Bukalapak Itu fitur Boleh dibilang fitur Judy ya Kayak undian Kocok undian Dia beli Belinya sih murah aja Beli apa Beli satu rupiah Nanti diundi Dapat iphone Atau dapat Handphone terbaru Gitu Ya sebenarnya dia kayak Ngetes Kayak ngetes gitu Ngetes orang Indonesia Apa kalapnya Sembuk segimana Cuma Ya mungkin banyak yang ikut ya Cuma Ya karena Menarik sih itu Jadi banyak orang berkunjung Ke Bukalapak Banyak karena ikutan itu doang Jadinya efeknya ya Ya Bukalapaknya jadi Nggak 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 dipakai Mungkin harapannya dia Banyak orang berkunjung Ke aplikasi Banyak orang login Ya cuman tetep aja Namanya marketplace Kembali ke Dasarnya harus jual dan beli Gitu Kalau cuma orang disuruh ikutin Istilahnya undian Atau judi Atau ada lagi yang marketplace Yang pake Apa ya Pake Roda gila Atau apa sih Wheel of fortune Gitu ya Nah itu Ya mungkin dapetnya cuma coin Nggak seberapa Gitu Itu 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 masih game lah Itu masih game yang Orang Nggak Nggak invest Duit Ke Ke dia Itu ke marketplace itu Nah cuman kalau disini Orang jadinya Invest 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 duit Dan itu karena Mama ini pada kalap Sampai ada yang 600 juta Gitu Dan ini ya Pertama ya Meskipun Si Ritiman ngeliat ini Legalitasnya Terdaftar Cuma legalitasnya Terdaftarnya ini Ya marketplace Ya marketplace Gitu Kalau dia Buka investasi Itu sebenarnya Nakal Dan kita Jangan ikutan Gitu Karena izinnya Beda Kalau investasi Itu investasi Kayak saham Investasi Kayak Mungkin forex Valutasi Emas Itu investasi Gitu Nah cuman kalau Kalau disini Marketplace Dan dia Buka investasi Nah ini yang harus Diwaspadai nih Biasanya Entah itu di dalam Marketplace nya Ada orang-orang yang Mengambil kesempatan Dalam kesempitan Nah ini yang jadi masalah Kadang namanya Satu Perusahaan Ada beberapa Dewan Atau komisaris Atau ada Pokoknya Ya pokoknya CEO nya Kalau ada satu orang Yang istilahnya nakal Gitu Ya udah Semuanya juga kena Gitu Ya disini Ya buat pelajaran Aja ya Untuk emak-emak ini Jangan pada Kalap dulu Kalau harus Paham dulu nih Sebelum ikutan Ratusan juta Ini paham dulu Jangan cuma Ngeliat legalitas Pemerintah ya Kalau pemerintah nih Sebenarnya Ya mereka Udah bayar Udah gitu Cuma Udah Udah Nengkapin syarat Udah Nah disini Permasalahannya Harus dicek Masalah Kantor Pemilik Dan lain-lain Kalau dilihat Katanya Jom Bingo Jom ini Kebanyakan Dari orang Melayu Malaysia Ini Sertiman Sudah Nggak percaya Gitu Ya kalau Buat apa juga Kalau Mau Marketplace Kan ada Sopi Ada Ya Ya ngapain Sebenarnya ini Buat kedok aja Marketplace Sebenarnya Buat kedok Intinya Mereka Emang Mengharapin Dari yang Konsinya Itu Istilah Konsinya Sebenarnya Istilah Investasi Investasi Dan ini Investasinya Berbentuknya Ponzi Karena Level-levelan Download Down Apa Downline Downline Seperti itu Semakin Kebawah Ya pokoknya Mama ini Akal-akalan Mama Akal-akalan Jadi kalau dia Belanja Untuk grup Dia bikin akun Satu lagi Nah beli Semua itu Yang di grup Barangnya Otomatis Yang pertama Nah kan Dapat komisi Dapat komisi Gede Dari Ya harga Barangnya Harga Grosser Di dalam Grup ini Nah disitu Dia Ngelakuin Yang sama Di akun Yang satu Lagi Begitu Terus Akun Kelonengan Atau istilahnya Nah mengharapkan Jadi kalau di total Ya mungkin Akun yang paling atas Selakunya berapa juta Sampai yang kebawah 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 Di total 600 juta Itu emang Niat banget Niat Sebenarnya Mamanya ini Mama yang Boleh dibilang Serakah sih Ya kalap Dia ngeliat celah Nah ini yang orang-orang Jombingo Juga pinter Ini dibikin Kayak gitu Dibikin kira-kira Ini aplikasinya Bisa Bisa diakalin Bisa ditaklukan Seperti itu Sama mama Emang dibikin Seperti itu Mama kemakan nih Ceritanya seperti itu Mama seakan-akan Wah ini sih gampang Cari duit nih Ngandalin selisih Barang Nanti gue Pakai akun baru lagi Belanja lagi Nah akun yang Downline Diulang Belanja seperti itu lagi Belanja grup lagi Jadi kayak Sandiwara lah Sandiwara ini Belanja Tapi dia ngambil Keuntungan dari Yang akun Paling atas Akun downline-nya Downline-nya lagi Seperti itu Ya sebenarnya Ya Ya himbauan Aja sih Untuk Ya untuk Siapapun ya Kalau ngeliat celah-celah Ini jangan langsung Kalap Gitu Ini jebakan-jebakan Batman Makanya Apa ya Nanti Setiman bikin judul Jebakan Batman Jombinggu Jadi Ya itulah Kejadiannya Mama seakan-akan Pinter Seakan-akan Dibikin Bisa pinter ya Cuma Dia akan makan Dia udah Habis-habisan Misalnya Udah banyak Yang kena deh Ya rata-rata Si Mama Sampai Adminnya juga Kena Admin Dan Ya adminnya Ya tanggung jawab Karena segala Satunya tuh Mereka kan Nanya ke admin Dia Ya digaji Cuma Giran Scam Dicek kantornya Dicek Kantornya ada Tiga Itu Dimana itu Nggak ada Semua Cuma virtual Cuma kantor Virtual aja Gitu Ya rata-rata Paling ditanya Satuan Bilangnya Oh udah tutup Oh udah tutup Emang dari awal Emang dibikin Seperti itu Makanya ya Kalau Apa ya Ya kalau Sirtiman itu Dulu pernah Ke Kayak dulu Ke Senayan City Atau kemana Mal-mal itu Yang Apa ya Mal-malnya itu Rukunya ada Gitu Cuma Nggak buka-buka Nah gitu Ya pokoknya Ya mungkin Kantor-kantor lain Juga gitu ya Kantornya ada Itu cuma Nggak buka-buka Itu biasanya Dipakai untuk Ya untuk Tempat-tempat Untuk Virtual Virtual office Jadi Jadi sarang Sarang penipuan Kalau kayak gitu Nah disini Ya untuk Kejadiannya Sebenarnya Apa ya Ini Jombinggo ini Mulainya Katanya tahun Tahun 2020 Dan sekarang Tiga tahun Jadi pelajarannya Kalau untuk Akun Apa Perusahaan-perusahaan Yang baru Setahun dua tahun Jangan dulu deh Itu aja deh Cari aman dulu Terus Masalah Withdraw Ya Mau legalitasnya Kayak gimana Dia Withdraw Kayak gimana Soalnya kan Udah Ngerasain ya Kayak Aplikasi Dulu Yang Apa Yang Video VT Apa Yang VTube VTube Itu Aplikasi Yang udah Terdaftar Resmi Dan Tiba-tiba Scam Ya ini Sebenarnya Sama aja Cuma beda Format Malah Sertiman bilang Orangnya itu Itu aja Kayak dari Jom ini Dari Malaysia Kayak yang VTube Juga dari Malaysia Jadi Emang Sindikasi Bener-bener Bener-bener Penipu Kelas Ulung Dari Seperti itulah Dia Meng Nyipon Duit Orang-orang Orang-orang Yang Yang Dibikin Dibikin Kalap Istilahnya Seperti itu Dikira Pinter Tapi Dikira Dia Dapat Bingo Tapi Ya Itu Dibikin Rungkat Dibabat Abis Duitnya Nah Pertanyaannya Ya Setelah Ini Apalagi Makanya Jangan Sampai Apalagi Aplikasi Aplikasi Yang Baru Jangan Sampai Aduh Naruh Duit Banyak Kejadian Kayak Dulu Sempet Binomo Atau Robot Trading Forex Atau Atau Apalagi Ya Itu Kan Istilahnya Baru Setahun Dua Tahun Yang Pasti Pasti Aja Kalau Bener Bener Aplikasi Kayak Yang Dipercaya Yang Solid Misalnya Marketplace Tandingannya Tandingannya Jombingo Marketplace Kayak Sopi Ya Sekarang Oke Dipercaya Cuma Kalau Dia Mulai Nakal Istilah Mulai Investasi Ngeruk Ngeruk Duit Orang Itu Harus Diwaspadai Itu Karena Udah Mulai Menjadi Skam Sebenernya Kalau Kayak Sopi Jadi Skam Ya Bener Bener Mencoreng Berugi Banget Mencoreng Pengawas Pengawas Ini Juga Pengawas Marketplace Indonesia Juga E-Commerce Indonesia Jangan Sampai Colongan Seperti Ini Dan Ini Pasti Nanti Akan Ada Jombingo Jombingo Selanjutnya Tinggal Menunggu Aja Orang Orang Tiba Tiba Kan Beritanya Kayak Gini Tau 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 Kejadian Ada Yang Lapor Kemarin Kemarin Kemana Aja Jadi Pelajarannya Apa Ya Kalau Yang Kayak Gini Harus Ada Sebelum Invest Harus Kelihatan Dulu Orang Kelihatan Orang Kelihatan Kantor Ya Kayak Kantor Stasiun TV RCTI Orang Tahu Kantor Kaskus Orang Tahu Jadi Ya Gak Kemana Mana Nah Orang 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 Yang Ada Pernah Ada Ruang Tunggu Dan Kantor Biasa Kalau Misalnya Kantor Cuma Virtual Cuma Dijaga Saat Mama Aja Mendingan Gak Usah Kalau Kantor Benarkan Benar Rame Vlogger Mau Liput Berita Kantor Ini Silahkan Yang Mending Jangan Ganggu Jam Kerja Ada Janji Sebelumnya Ini Kalau Kantor Oh Kayaknya Dia Dia Udah Nggak Lagi Dia Udah Setahun Lalu Kata Kata Yang Kelise Sebenarnya Kelise Mungkin Dia Masih Masih Nyewa Cuma Satpam Tinggal Bilang Gitu Aja Gitu Oke Jadi Untuk Yang Ya Pengalaman Dapatkan Pengalaman Dari Aplikasi Yang Resmi Legal Tapi Nakal Seperti Itulah Kalau Yang Mungkin Tanya Silahkan Guys Atau Yang Sudah Kena Tipu Dari Aplikasi Apa Aja Silahkan Ini Biar Dibedah Lagi Biar Yang Lain Jangan Sampai Jangan Sampai Kena Akan Kasian Biar Kita Ya Kita Aja Yang Ini Deh Kita Yang Paham Untuk Yang Belum Paham Yang Jangan Sampai Jadikan Pelajaran Kalau Udah Kena Jangan Menyerah Tetap Semangat Bisnis Online Gantiin Duit Yang Hilang Harus Lebih Banyak Inilah Berbagi Lagi Jangan Mungkin Dulu Dia Punya Duit Serakah Nggak Mau Berbagi Semuanya Di Investasi Ini Sekarang Harus Berbagi Kalau Ada Rekan Yang Butuh Modal Nanti Efeknya Nanti Bisa Dilihat Nggak Harus Dari Orang Itu Tapi Bisa Dari Yang Lain Seperti Itu Setiap Kebaikan Dibalas Dengan Lebih Banyak Kebaikan Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Goodbye Bye